Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, good morning student How are you today? Anak-anakku semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? I hope you always fine Saya berharap Kalian semuanya sehat walafiat Amin Oke student Before We Continue our program today In English language We Pray to our God Al-Fatihah Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Al-Fatiha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربي زدني إلما ورزقني فحما واجعلني من إبادك الصالحين أمين oke sudah kita hari ini today I will discuss all about there is and there are nah there is itu digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal singular single jadi pakai there is kemudian untuk there are digunakan menyatakan keberadaan benda jama atau disebut dengan plural ya jadi there is itu adalah singular kalau there are adalah plural nah itu kemudian contoh ini there is a car in the garage ya kemudian there is an apple on the table bentar-bentar jadi ini ya pakai there is karena hanya ada satu mobil there is a car ya hanya ada satu mobil sama ini juga there is an apple ini pakai there is karena cuma an satu ya satu apple kemudian there is much money ini ada banyak uang lupa ini banyak kok pakai there is nanti kita akan jelaskan ya ini juga there is some water ini ada beberapa air ya berarti kan juga banyak kenapa pakai there is nanti kita akan jelaskan berikutnya kemudian there are some people nah ada beberapa orang nah pakai there are karena banyak there are seven cows ya ada tujuh sapi nah berarti ini pakai there are karena banyak plural there are few students ada ada beberapa sis siswa baik pada contoh di atas tadi terdapat penggunaan artikel atau kata sandang e dan n yang berarti tunggal jadi kalau kamu bisa mengetahui bahwa benda itu single atau tunggal singular maka disitu ada tanda e atau n ada artikel namanya e dan n e itu dipakai untuk kata benda yang mati atau konsonan tapi kalau n dipakai vowel vokal huruf yang hidup n apple e ada a i u e o pakai n kemudian anak-anak o ini ya kadang ada e sebuah seorang seekor digunakan suatu benda berawalan huruf selain a i u e o kalau n dipakai untuk benda yang berawalan huruf vokal a i u e o oke selanjutnya kita akan belajar mengenai much mini little a view some several lot of much tadi ya banyak itu much itu artinya banyak ini digunakan untuk benda tak dapat dihitung atau namanya adalah uncountable nouns uncountable nouns jadi much itu artinya banyak tapi banyaknya itu untuk benda yang tidak bisa dihitung uncountable nouns kalau mini itu artinya juga banyak tapi digunakan untuk benda yang bisa dihitung kalau much benda tidak bisa dihitung kalau mini banyak benda yang bisa dihitung atau dalam bahasa inggrisnya countable nouns benda yang bisa dihitung kemudian lot of lot of itu banyak juga digunakan untuk benda baik yang dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung jadi jadi bisa pakai benda yang bisa dihitung countable ataupun uncountable little itu artinya sedikit little little view several itu sedikit atau little sama view itu sedikit kalau little dipakai benda yang bisa yang tidak bisa dihitung jadi kalau banyak pakai much kalau sedikit pakai little jadi uncountable non benda yang tidak bisa dihitung kalau banyak pakai mini kalau sedikit pakai view untuk countable non benda yang bisa dihitung nah ada lagi sum atau several menyatakan beberapa tidak banyak tidak sedikit tapi dia bilang beberapa maka kamu menggunakan sum atau several baik itu countable ataupun uncountable benda bisa dihitung ataupun tidak oke semoga paham anak-anak berikutnya contoh ini contoh benda tunggal singular maupun benda jama benda tunggal misal a cat one motorcycle an age the sun water something kemudian jadi itu termasuk benda tunggal tadi matahari water air dan sebagainya something ya tinta itu juga tunggal sedangkan benda jama itu seperti some student many truck nine mangoes ya beberapa siswa banyak truck kemudian sembilan mangga dan lain sebagainya itu namanya benda jama berikut contoh benda dapat dihitung countable ya contoh benda yang bisa dihitung nah dan benda tak dapat dihitung uncountable non benda yang dapat dihitung dulu one bicycle kemudian an umbrella kemudian one hundred ball jadi ada satu sepeda ada sebuah payung ada satu ada seratus bola ada kemudian four wheels some women several mice dan lain sebagainya nah kemudian benda tak dapat dihitung itu seperti some water much money the sand sugar jadi kalau kayak air uang pasir minyak madu dan sebagainya itu namanya benda yang tidak bisa dihitung itu untuk benda tak dapat dihitung yang menempati suatu wadah atau tempat atau kontainer misal kayak madu ditaruh di botol minyak ditaruh di botol misal maka dianggap bisa dihitung namun yang dijama namun dihitungnya itu dijama berarti dihitung banyak contoh jadi yang dihitung adalah tempatnya botolnya tadi itu contoh two glasses of milk dua gelas susu jadi bukan susunya yang dimaksud tapi adalah gelas gelasnya yang dihitung jadi bisa dihitung itu kalau dia dihitung tempatnya misalnya two kilogram of sugar dua kilo dari guh gula dua kilo of oil misalnya dua kilo air dan sebagainya nah ini anak-anak semuanya insyaallah itu tadi tentang pembelajaran there is dan juga there there are ya semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dari Allah dan anak-anak paham di rumah jadi nanti tugasnya adalah Pak Sur akan memberikan atau membuat kalimat atau kalian disuruh membuat kalimat jadi antara pakai there is dan juga there there are ya bisa dilihat juga di LKS nya sebagai penambah keilmuannya anak-anak disitu dicek sehingga nanti ada banyak pembanding dari apa namanya tentang materi there is dan juga there are ya mungkin itu yang bisa Pak Sur sampaikan pada anak-anak hari ini semoga bermanfaat I'm so sorry if there is mistake ya and then see you next time and goodbye student bila hitaufi walidayah tetap jaga kesehatan di rumah jaga protokol kesehatan di rumah jangan main-main dengan covid-19 ya waspada tapi tidak boleh takut ya demikian anak-anak semuanya terima kasih atas perhatiannya ya thank you for your attention and see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati